Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi untuk OBS Studio yang tombol record-nya, tombol stream-nya, atau mungkin tombol setting-nya itu enggak ada gitu. Jadi mungkin kalau kalian pengen record atau mungkin pengen live stream, ya enggak bisa gitu. Mungkin kalian salah pencet gitu kan. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget, tinggal kalian klik aja untuk yang di atas ini, view gitu ya, tinggal kalian klik yang view, enggak harus di klik juga sih, cukup tinggal di arahin aja kursornya. Tinggal kalian pilih yang docs juga, enggak usah di klik juga, dan di sini tinggal kalian checklist aja, atau mungkin kalau enggak ke checklist, kalian tinggal checklist aja, pastiin ter-checklist untuk yang namanya controls gitu. Nah setelah di checklist, nanti akan muncul untuk menu dari controls-nya sendiri gitu, kayak mungkin settings, atau mungkin studio mode, atau mungkin kalian mau exit OBS-nya gitu, walaupun kalau exit bisa juga dari sini sih ya. Dan mungkin kalau kalian pengen rekam, tapi si control-nya ini enggak ada, kalian bisa pakai shortcut, tapi mungkin kalau kalian lupa juga, atau mungkin belum setting, ya kalian harus ke settings ya, untuk setting shortcut-nya, dan baru kalian bisa rekam, atau mungkin live stream, atau ya mungkin screenshot, dan sebagainya gitu. Di tab hotkeys di sini, kalian bisa pastiin untuk style recording, post recording, dan sebagainya, kalian atur gitu. Cuma intinya dari video ini, cukup tinggal kalian klik view, terus kalian ke docs, terus untuk yang namanya controls, kalian pastiin aja untuk ter-checklist gitu. Atau mungkin ada yang di sini yang saya pakai, yang kalian mungkin enggak ada gitu di OBS kalian, kalian pastiin aja untuk ikutin untuk settingan yang saya pakai gitu, untuk checklist-nya di sini, samain aja sama OBS kalian gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan next watching, bye-bye! Terima kasih telah menonton!